Intro Contoh yang paling fatal itu adalah kasus Angkot yang ditabrak atau tertabrak oleh kereta api beberapa waktu lalu di Medan Barat Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh penyidik terhadap sopir angkot ini Ternyata yang bersambutan terbukti mengkonsumsi zat adiktif atau metapetamin Atau bisa mengalut dengan sabu-sabu Nah langkah yang dilakukan setelah kejadian itu oleh jajaran Satu Lantas Polres Tabas Medan Dan Direkturat Nolimnas adalah mencegah supaya hal itu tidak kembali terjadi Oleh karenanya kita mendatangi terminal, kemudian PO-PO bis, kemudian pemilik angkot itu sendiri dan lain sebagainya Untuk random cek narkoba Dan hasil dari random itu ternyata ada yang ditemukan beberapa sopir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba Ini sangat disayangkan sekali, miris sekali Tindakan yang sudah kita lakukan Yang pertama adalah melakukan tilap Yang kedua adalah kita melihat Mendalami apakah yang bersangkutan ini mengkonsumsi sebagai pemakai Ataukah ada keterlibatan dengan jaringan-jaringan narkoba yang lainnya Karena tidak menutup kemungkinan dia menggunakan dia pun juga terlibat jaringan yang lainnya Itu yang kita dalam Tetapi yang jelas langkah dan upaya yang sudah dilakukan di Telantas dan Satu Lantas Polres Tabas Medan Itu wajib sama-sama kita dukung Pemilik perusahaan, angkutan, kemudian POBIS Harus betul-betul memastikan drivernya ini sehat jasmani, sehat fisiknya, sehat rohaninya Yang kedua harus memastikan kondisi kendaraannya sehat juga Kemudian yang ketiga Pastikan bahwa drivernya ini memiliki lisensi keterampilan mengemudi Yang dikuatkan dengan SIM Sesuai klasifikasi jenis kendaraan yang dibawahnya Yang keempat Harus diwaspadai Jangan sampai soptir-soptir bahasanya segera tembak Itu dijadikan soptir untuk mengemudikan secara langsung Kenapa? Karena sudah pasti Jarang mereka memiliki lisensi keterampilan mengemudinya Oke Pak, itu kan ada sebagian juga Sopir yang mengaku sering membeli Di tempat-tempat tertentu Seperti di Mandala, juga di Pasar Melati Nah, informasi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!